Rahasia si baju perak jilid 6. Hari kedua cuaca mendadak menjadi mendung dan hujan lebat. Ini malah kebetulan bagi KWI Chan untuk menahan tamu-tamunya menginap semalam lagi di rumahnya. Sedemikian ramah dan kasih sayang pelayanannya terhadap Tianyi berdua seakan anak kandung sendiri. Keruan Tianyi berdua merasa risih dan tak enak hati, lambat laun mereka menyadari adanya sesuatu yang ganjil di belakang tabir pelayanan yang istimewa ini. Diam-diam Hanggi berkata kepada Tianyi, kalau kita tidak segera berangkat nanti pasti timbul urusan yang menyulitkan. Ku yakin KWI Lotto pasti minta kau menjadi comblang. Tianyi sengaja menggoda, baik sekali. Betapa gagah dan ganteng adikku ini, setelah semalam kau tolong jiwa Nona KWI, kalian sudah bersentuhan badan, sudah tentu harus minta aku menjadi comblang, biarlah Nona KWI itu dinikahkan dengan adik angkatku ini. Dan ini memang kebetulan, sangguku di perjalanan sudah habis, KWI Loya ini kaya raya pasti personnya padaku tidak sedikit nilainya, habis berkata ia bergelak tertawa sepuas-puasnya. Hanggi merengut sambil membanting kakinya, omelnya, hatiku tengah gugup dan pepat, sebaliknya kau senang mempermainkan orang. Tengah mereka ribut berkelakar, seorang pelayan mengetuk pintu melaporkan bahwa majikannya minta Tio Kong Cuk keluar menemuinya. Tianyi bangun sambil tertawa-tawa, ujarnya, bagaimana? Betul tidak? Adegan ini sudah akan dimulai, tunggulah kedatanganku, tanggung ada kabar gembira bagimu. Saking jengkel dan gugup hanggi memburu hendak memukulnya sambil tertawa, dengan tenang saja Tianyi membetulkan letak bajunya terus berlari keluar kamar, mengikuti pelayan itu menemui majikannya. Naga mas berpunggung besi sudah menanti kedatangannya di ruang tamu. Melihat Tianyi datang, sambil tertawa berseri ia bangkit dan mengajak ngobrol sekadarnya, lambat laun mereka bicara ke persoalan pokok, mencari tahu riwayat hidup Chubing serta keadaan keluarganya. Tianyi tertawa geli dalam hati, dengan wajar dan samar-samar saja ia menerangkan. Agaknya KWI Chan sangat puas dengan pembicaraan tahap pertama ini, apalagi diketahui dari keterangan Tianyi tadi bahwa Chubing belum pernah nikah dan belum punya tunangan, puaslah hatinya. Akhirnya dengan menghela nafas lega KWI Chan bicara ke persoalan yang pokok, beruntung ada mutiara mestika yang dibawa Cuyantik itu baru anak gadisku dapat disembuhkan. Mutiara mestika itu betul-betul mujarab, begitu penyakitnya sembuh pagi ini dia sudah bisa makan bubur, baru saja loho pergi melihatnya, semangatnya sudah pulih kembali. Sejak kecil ia sudah belajar silat dan karena kesukaannya mengenakan pakaian putih, maka di kalangan Kangowarang memberi julukan Bekian KWI Tonging. Budak kecil ini sangat tinggi hati, orang biasa tidak akan masuk ke dalam perhatiannya, maka meskipun ayu remaja sampai sekarang belum dapat menemukan jodohnya. Memang Tuhan sungguh maha pengasih dan sudah mengatur jalan hidup seseorang, secara kebetulan bertemu dengan Cuyantik. Naga mas punggung besi ini berwatak jujur dan polos, secara terang-terangan ia curahkan isi hatinya kepada Tianyi. Bahwa penyakit bisu beracun KWI Tonging itu tumbuh di bawah pusarnya, mendengar Cubing membawa mutiara yang dibutuhkan itu, pula melihat pribadi Cubing yang ganteng dan kenal sopan santun, timbulah keinginan mereka untuk mengambilnya sebagai menantu, Maka sengaja menyuruh dia turun tangan sendiri menyembuhkan penyakit itu. Kenyataan sekarang penyakit anaknya sudah sembuh seluruhnya, jiwa raga anaknya bagaimana juga sudah menjadi milik Cubing. Anak gadisnya juga sudah setuju akan perjodohan ini, agaknya pasangan ini memang sangat cocok satu sama lain, maka diharap Tianyi Suka tolong merangkapkan perjodohan ini. Lalu dikeluarkan sebuah gelang batu giyok, katanya, kalau Chu Hyantit setuju harap dia suka terima gelang ini dan menukarnya dengan sebuah barang tanda metu sebagai ikatan perjodohan ini. Gelang ini adalah milik anakku yang selalu dipakainya, harap Ji Cheng Chu Suka memberikan kepada Chu Hyantit. Dengan keterangan yang panjang lebar ini disangkanya Tianyi pasti setuju dan tiada persoalan lagi. Lahirnya Tianyi memang tenang dan tertawa-tawa, namun hatinya risau dan bingung, dalam keadaan yang terdesak, terpaksa ia berkata, maksud paman ini memang baik dan mengembirakan sekali, namun tentang perjodohan ini betapapun harus kutanyakan dulu kepada Chu Hyantit. Entah bagaimana jawabannya nanti? K.W.I. Chon manggut-manggu penuh harapan, katanya tersipu-sipu, terima kasih akan jerih payahmu dan persoalan ini kuserahkan kepada Ji Cheng Chu saja. Diam-diam Tianyi membatin, orang tua ini ceroboh dan gegabah. Untung ketemu Hong Gi yang menyamar jadi pria. Jikalau seorang laki lain yang sudah menikah, bagaimana dengan nona K.W.I. Tong Ing itu nanti segera ia berdiri dan minta diri, K.W.I. Chon mengantarnya sampai di pelataran tengah. Saat itu Hong Gi tengah menanti tidak sabaran di dalam kamar, begitu melihat Tianyi kembali segera ia bertanya, bagaimana? Tianyi tersenyum sambil mengangsurkan gelang batu giyok itu, katanya, perjodohan ini sudah pasti jadi. Seng mempelai adalah pekian, siwalet putih, K.W.I. Tong Ing yang kenamaan. Pelajaran silatnya mendapat didikan langsung dari orang tuanya, mungkin juga pandai menggunakan pedang dan senjata rahasia. Maka menurut aku, Chu Hyante, pemuda macamu yang lemah tak berbertenaga ini, janganlah kelak sampai dihajar oleh mempelai perempuan yang gagah perkasa. Hahaha. Setelah menanyakan duduk persoalannya, Hong Gi berkata sambil mengerutkan kening, Koko, bicara terus terang aku sudah menduga akan terjadinya urusan ini. Sekarang lebih baik kita terangkan secara terbuka saja. Tianyi ragu-ragu, ujarnya, kalau kita jelaskan, betapa mereka akan kecewa dan putus harapan. Siapa tahu bakal timbul hal-hal yang tak terduga, menurut pematku nanti malam, kalau hujan ini sudah reda kita ngacir saja secara diam-diam. Semua perbekalan Tianyi dan Hong Gi sudah dipersiapkan, nanti punya nanti sampai hari sudah petang hujan masih turun dengan lebatnya. K.W.I. Chan suami istri mengadakan perjamuan dan menyuruh gadisnya keluar menyatakan terima kasihnya. Dengan sikap yang wajar dan tanpa malu-malu nona Tong Ing menuang dua cawan arak lantas dipersembahkan kepada Hong Gi berdua. Diam-diam Hong Gi mengeluh dalam hati, karena merasa dirinya selalu dilirik, maka dia segera tundukkan kepala tak berani beradu pandang. Begitulah perjamuan ini berjalan terus dengan meriahnya, kalau pihak tuan rumah sedemikian girang dan riangnya, sebaliknya Tianyi berdua semakin gundah duduk tidak tenang. Sampai tengah malam, perjamuan baru bubar, sekembali di kamarnya Tianyi dan Hong Gi duduk terpekur dengan risau, untung juga menjelang fajar hujan agak reda, inilah kesempatan baik untuk bolos keluar. Maka cepat-cepat mereka tinggalkan gelang batu giyok serta menulis sepucuk surat pernyataan terima kasih dan sekadar penjelasan, lalu secara diam-diam menuntun keluar kuda mereka terus dipacu sekerasnya ke selatan di bawah hujan rintik-rintik. Beberapa lama kemudian hari pun sudah mulai terang tanah, dari kejauhan di tengah jalan raya sebelah depan sana membedal cepat empat ekor kuda, begitu dekat tiba-tiba salah seorang di antara mereka berteriak sambil menuding Tianyi, itu dia Tio Tianyi. Keruan Tianyi terkejut, tampak olehnya bahwa mereka adalah para petugas dari Kesatuan Bayangkari, cepat-cepat ia ke perak kudanya memacu dengan kencang. Terdengar keempat penunggang kuda di belakang sudah mengejar dengan kencang pula, pemimpinnya malah membentak marah, Tio Tianyi, seorang kesatria tidak akan melarikan diri. Hayo berhenti aku ada omongan yang hendak ku tanyakan. Tianyi juga berpikir, secepat lari kudanya ini tentu takkan dapat lari jauh, maka segera ia berpesan kepada Hang Gi, dalam keadaan terdesak nanti kau jangan hiraukan aku lagi, cepat-cepatlah kau lari kembali ke perkampungan Hang Kiam San Chang, bawalah mereka keluar menolong aku di sini. Habis berkata ia menghentikan kudanya dan menanti, sekejap mati saja keempat ekor kuda itu sudah mengejar tiba, begitu dekat pemimpinnya segera maju perkenalkan diri, Ji Cheng Chu aku adalah Cho An Hun Chiu Ye Uliat Bong, dan ku perkenalkan lagi ini adalah Chit Sing Chuk Yusan, ini Xiao Hun Ho Lu Chau, dan ini adalah Sin Chiu Chiang Kha Ugi Leong, kita berempat jadi satu kerabat dalam Kesatuan Bayangkari. Meskipun Tian Ih belum pernah bertemu dengan Ye Uliat Bong dan Kiusan, namun nama julukan mereka sudah pernah didengar di kalangan Kang O, memang mereka berdua. Bersama Lim Hon dan Siu Hoa serta enam orang lainnya termasuk sepuluh jagoan yang paling jempolan di Istana Raja. Kedua temannya ini tentu juga bukan sembelarang orang. Tian Ih insaf kalau betul-betul bertempur betapapun tinggi kepandainya tentu takkan kuat bertahan menghadapi keroyokan mereka berempat. Terdengar Ye Uliat Bong si tangan penembus awan berkata, Ji Cheng Chu adalah seorang kesatia, sudah lama kami dengar namamu yang mulia. Kalau kami mengejar sedemikian kencang tak lain tak bukan hanya untuk menolong Lim Hon yang masih terkurung di penjara karena penggantian mutiara palsu itu. Sekarang tak peduli kedua mutiara itu kau bekal atau tidak, ku harap Kasuka memberi muka turutlah kita ke kota raja untuk melepaskan Lim Hon yang menderita dalam penjara sejenak ia merandek lalu sambungnya lagi, tentang kematian Siu Hoa, sudah tentu kita sesalkan kepandainya yang masih cetek, dan apa boleh buat. Tapi sayangnya waktu kita periksa jenazahnya, ternyata bahwa pergelangan tangannya terkena sebatang senjata rahasia yang sangat beracun. Tian Ih terkejut, tanyanya cepat, mana ada kejadian begitu, waktu kita bertempur karena tak sempat lagi menarik tanganku jalan darah di dada Siu Toa Ko kena tertutup. Tanda petik, KH Ugi Leong yang berdiri di samping Siu Liat Bong segera membentak dengan sedihnya, bangsa terendah, kau masih hendak mungkir, Ban Seng Tsu Hoat yang dimainkan, pamanku belum selesai dilancarkan mengapa dia tidak mampu membela diri sampai tertutup jalan darah mematikan. Sebab musababnya tidak lain karena pergelangan tangannya sudah terkena senjata rahasia yang keji, kau kira dapat mengelabdoi para orang gagah di seluruh dunia? Hektometer. Tanda seru. Memang hal ini tidak terpikirkan oleh Tian Ih. Diingat keadaan waktu itu, tenaga dalam si pena berapi Siu Hoa sangat hebat, sedang tutupkan itu hanya gertakan belaka supaya lawan menarik kembali serangannya. Memang tiga jurus serangan berantai Siu Hoa belum sempat dilancarkan habis lantas kena tertutup mati, sungguh keadaan seperti itu sangat janggal dan mencurigakan, dipikir-pikir tanpa merasa tubuhnya merinding dan berdiri bulu kuduhnya. Bukan mustahil si baju perak berpedang emas itu pula yang menjadi gara-gara dalam peristiwa ini? Melihat orang termenung diam, Ye Uliat Bong tersenyumai Jack, Ji Cheng Chu, siapa akan duga murid kenamaan Kiam Bunit Hoa ternyata bisa berbuat serendah itu membokong orang dengan senjata rahasia beracun. Ketahuilah Siu Hoa memikul tugas untuk menangkapmu, sebetulnya ada permusuhan apa dengan kau, sampai sedemikian tega kau turun tangan keji. Sekarang, keponakan Siu Hoa, KHU Giliong ini sudah datang, kita beramai ingin minta pertanggungan jawabmu. Tian Ih menjawab dengan lantang, Suon Suon harap dengarkan dulu penjelasanku. Sebetulnya aku Tio Tian Ih belajar di Kiam Bunsan belum tamat lantas keluar dari perguruan sebab kematian engkohku Tio Tian Ki yang dihian iaya itu. Karena besar hasratku hendak menuntut balas maka aku berkelana di kalangan Kang Ngau, setiap kali aku bertanding dengan orang meskipun ilmu silatku rendah, selalu aku hanya bersenjata pedang dan bertempur secara jantan, belum pernah berlaku keji dan serendah itu, apalagi menggunakan senjata rahasia beracun yang jahat itu. Bantah KHU Giliong dengan sedih, tatkala itu hanya kau dan pamanku saja yang sedang bertempur, jikalau bukan kau berlaku licik, lalu siapa yang melepas senjata rahasia itu? Masa senjata rahasia itu bisa terbang sendiri mengeram dalam pergelangan tangan pamanku. Tian Yi ragu-ragu, lalu sahutnya, sebetulnya aku tiada niat hendak melukai saudara Siu Hoa, waktu itu serangan tiga jurus berantai yang dilancarkan itu belum selesai, aku turun tangan hanya menggertak dia supaya merubah kera permainannya, tak terduga sedikitpun ia tidak menangkis atau mengelak malah menerjang langsung ke depan sampai aku gelagapan dan tak sempat menarik pulang tutukanku yang tepat mengenai di dadanya. Kalau dipikirkan memang keadaan waktu itu rada-rada janggal dan aneh, mungkin ada seseorang sembunyi dan membokong, maka akulah yang menjadi kambing hitamnya. Kentut bentak KHU Giliong, siapa mau percaya obrolanmu itu? Kata Tian Yi lagi, tentang kedua butir mutiara itu, baru beberapa saat tadi diketemukan di anting-anting Nona Hanggi, kalian boleh ambil kembali untuk Tanda petik. Ucapannya ini membuat keempat orang itu berjingkrak, Chit Sing Tukiyusan segera membentak, Tio Tian Yi, kau tak perlu abral mulutmu yang manis itu. Kau sendiri sudah mengaku kalau mutiara itu berada di tangan kalian, apalagi yang perlu diperdebatkan. Terang dengan sengaja kau menukar yang tulang dengan yang palsu untuk menipu Lim Han. Tapi kau masih berani membangkang dan melawan petugas hukum yang hendak meringkusmu, malah membunuh Siu Hoa lagi dengan alasan mutiara itu tak berada di tanganmu. Waktu itu memang kami belum tahu kalau mutiara itu masih ada, demikian Tian Yi coba menerangkan, entah siapa yang menjadi gara-gara memporotkan kedua mutiara itu ke dalam hiasan anting-anting Nona Hanggi. Ye Uliat Bong si tangan penembus awan tertawa ejek, Ji Cheng Chu, betapapun ucapan yang menipu orang ini kita takkan mau percaya. Urusan dinas ini harus kau patuhi dan kalian ikut kita ke kota raja. Mutiara dapat kami serahkan, tapi kami takkan ikut pergi, karena kami masih ada urusan penting. Si tombak sakti KHU Giliong menghardik gusar, Bang Satkur Caci, kau masih berani melawan perintah hukum. Wut, tanpa banyak cakap lagi segera ujung tombaknya menusuk tiba terus berputar berpetakan kembang pelak, betapa hebat permainan tombaknya ini serasi benar dengan nama julukannya, terpaksa Tian Yi harus melompat menyingkir. Terdengar golok tujuh bintang kiusan berteriak, saudara Ye U dan kau lucau kalian cegat perempuan itu, biar aku bantu membereskan yang ini. Tian Yi menjadi gugup, teriaknya pada Hang Gi, dik, lekas kembali ke rumah KW Ilociampua, jangan hiraukan aku lagi. Tanpa diminta kedua kalinya segera Hang Gi mengayun pecut terus memacu kudanya kembali. Saat itu Ye U liat bong dan lucau sudah turun dari tunggangannya, tersipu-sipu mereka lompat lagi ke atas kuda terus mengudak dengan kencang. Tapi sedikit waktu ketinggalan ini, kuda tunggangan Hang Gi itu sudah berlari sedemikian jauhnya. Dengan tangan kosong Tian Yi layani permainan tombak sakti KHU Giliong yang menyerang dengan sengitnya. Saat mana si golok tujuh bintang juga sudah menerjang tiba bentaknya. Giliong, kau minggir, biar aku yang meringkusnya. Giliong melompat mundur dari kalangan pertempuran. Sebab kedudukan golok sakti tujuh bintang dalam kesatuan bayangkari lebih tinggi, dan lazimnya bagi seorang tokoh yang sudah terkenal paling menjunjung tinggi pamor dan gengsi, yang diutamakan adalah berkelahi satu lawan satu secara sportif, takkan sudi dibantu orang lain. Begitu golok tujuh bintang kiusan berputar, tujuh gelang tembaga yang berbentuk seperti bintang di atas goloknya itu berbunyi gemerantang. Memang inilah pertanda khas dari ilmu goloknya itu, dengan gelang di atas goloknya itu bunyi yang ribut dan memekakan telinga dapat mengaburkan pemusatan semangat serta merisaukan hati musuhnya. Sekian tahun lamanya nama kiusan semakin disegani tak lain karena mengandalku ampuhan senjatanya ini, maka orang-orang kangong memberi julukan golok tujuh bintang kepadanya. Melihat Hanggi sudah lari jauh, Tianyi merasa lega, permainannya juga lebih mantep. Kontan ia mendahului kirim sebuah jotosan. Terpaksa kiusan mundur menghindari sambil melempangkan golok tujuh bintangnya ke depan dengan jurus pengsambuhin, tiada bekas di atas pasir datar. Tianyi tahu golok musuh adalah senjata pusaka, tak berani menangkis maka secepat kilat tubuhnya berkelebat ke samping sambil lulurkan kedua jarinya menutuk yan kin hiat di pundak musuh. Gerak cepat serangannya ini benar-benar sangat hebat menakjubkan. Terdengar kiusan berseru heran sinar goloknya serong membabat ke bawah, dengan mudah sekali ia punahkan serangan Tianyi ini. Agaknya lewekang dan kepandayan kedua lawan ini seimbang alias sama kuat, maka pertempuran ini berjalan semakin sengit dan seru. Dalam sekejap saja tujuh-delapan jurus telah berlalu, diam-diam Tianyi jadi berpikir, pihak lawan masih ada bala bantuan, sedang aku seorang diri, semakin lama semakin tidak menguntungkan bagiku. Satu-satunya jalan aku harus cepat bertindak atau melarikan diri. Tapi hatinya kuatir akan keselamatan Hong Ji, entah dia sudah dapat lolos sampai ke rumah KWI, cantidak. Pantangan terbesar bagi tokoh silat yang sedang bertempur adalah tidak terpusatnya perhatian, sedikit meleng saja sudah cukup memberi kesempatan pada musuh untuk merangsak lebih hebat. Demikian juga bagi golok tujuh bintang yang sudah berpengalaman, melihat kedua metu, Tianyi pelirik-pelirik tahu dia bahwa orang tengah memikirkan atau menguaptirkan sesuatu. Maka permainan golok tujuh bintangnya dipergencar sehingga bunyi gelang tembaganya juga gemerantang semakin ribut memekakkan telinga. Ternyata tindakan ini memang berhasil, satu pihak memang Tianyi berusaha hendak melarikan diri, mendengar suara yang merincuhkan hati lagi semakin kacau balaulah pertahanannya. Sebaliknya kiusan bertempur semakin gagah dan mantep, berapa gebrak kemudian dia sudah berada di atas angin, Begitu ilmu golok tujuh bintang dikembangkan perbawanya semakin nyata, bukan olah-olah, angin menderu-deru diselingi suara yang kacau balau, semakin besar daya tekannya sehingga pendengarnya merasa pusing tujuh keliling. Dasar Tianyi tengah menguatirkan keselamatan Hongyi, perhatiannya menjadi terpencar, hampir saja pundaknya kena terpapas oleh golok musuh, Tapi tak urung begitu golok sedikit di sengkelit, berat bajunya kena tergantol sobek oleh gelang tembaga. Jurus ini benar-benar sangat berbahaya, tapi malah menolong Tianyi karena dia kaget dan mengucurkan keringat dingin, untuk selanjutnya dia tidak berani gegabah. Bahwasannya orang yang menghadapi bahaya serta merta akan segera memperlihatkan kepandayan aslinya dengan jurus-jurus yang paling lihai dan ampuh. Demikian juga keadaan Tianyi, sekaligus. Pukulan tangan dan ginkang perguruannya dilancarkan, secara berantai dia balas menyerang, sedang kakinya bergerak sedemikian lincahnya berganti-ganti tempat kedudukan, angin pukulannya juga mengandung kekuatan tenaga dalam yang tersembunyi. Berkali-kali sudah golok tujuh bintang musuh kena terpental atau serong ke samping kesamber angin pukulannya. Kini dari terdesak keadaannya menjadi berada di atas angin. Karena perhatian terpusat Kero bertempur Tianyi juga semakin bersemangat. Dengan mudah saja ia punahkan permainan tujuh golok bintang malah balas mendesaknya. Setindak demi setindak kiusan mundur teratur, mengambil kesempatan ini mendadak Tianyi kirim sebuah pukulan. Sedang kakinya menggeser ke samping terus memutar ke belakang menutup jalan mundur lawan, kedua jari tangan kanan dirangkapkan terus menutup ke depan dada kiusan tepat di jalan darah Teting Hiat. Tapi sebelum tutukannya mengenai sasarannya, Tianyi tersentak kaget sendiri. Bukankah kematian Siu Hoa Tempohari juga di bawah tutukan jari yang hebat ini? Sekali salah jangan terulang kembali, jikalau kiusan sampai tertutup mati lagi bukankah berabe? Bukan mustahil tujuh tokoh bayangkari lainnya akan meluruk dan mengadu jiwa dengan dirinya. Karena lintas pikiran ini secepat itu pula ia robah serangannya dari tutukan menjadi tamparan, telapak tangannya hanya sedikit menyentuh dan mengusap di depan dadanya. Siapa duga golok tujuh bintang kiusan seorang tokoh silat yang sudah luas pengalaman bertempur, sedikit perubahan serangan Tianyi ini lantas memperlihatkan lobang kelemahannya. Gesit sekali goloknya bergerak dengan jurus buhaun kehiat, mega mendung menutupi salju, membaco ke pundak Tianyi. Sekonyong-konyong terdengar suara terang terlihat golok kiusan itu jatuh di atas tanah, tampak pula kiusan roboh, perlahan-lahan sambil memegangi pergelangan tangan kanannya. Baru saja langkah Tianyi hendak diajukan, melihat keadaan ini segera ia siaga dan gesit sekali ia berpaling ke belakang. Di belakangnya adalah barisan pohon-pohon hutan yang agak lebat, samar-samar masih terlihat olehnya sebuah bayangan putih perak yang melambung tinggi membawa sinar keemasan terus terbang menghilang. Tianyi jadi dongkol dan gusar tanpa mempedulikan akibatnya dengan kencang segera ia mengudak. Di lain pihak KHU Giliong sendiri tidak melihat siapakah yang dikejar Tianyi itu cepat-cepat ia berjongkok memeriksa keadaan golok tujuh bintang kiusan, matanya terpejamkan, denyuk nadinya juga sudah berhenti, tampak sebuah benda kecil berkilau menancap di pergelangan tangannya. Keadaan ini mirip benar dengan kematian Siu Hoa yang terkena senjata rahasia berbisa, sekali kena racun yang mengalir ke dalam darah tiada obat dapat menolong jiwanya. Mendeluh dan pedih perasaan KHU Giliong bergegasia bangkit sambil menjinjing tombaknya terus cemplak kudanya mengejar ke arah lari Tianyi. Dalam pada itu Li Hanggi yang dikejar kencang oleh Ye Uliatbong dan Lu Chow melarikan kudanya secepat terbang seperti kesetanan. Betapapun pandai Kero menunggang kudanya kalau dibanding dengan para pengejarnya ini masih terpaut sangat jauh. Dalam sekejap metu saja derap kaki kuda di belakangnya semakin mendekat, saking kejut dan ketakutan serasa arwah sudah terbang ke awang-awang. Terdengar Ye Uliatbong berteriak di belakangnya, Nonali, tak usah lari lagi. Kami tidak akan membikin susah padamu, kami hanya mengharap Kasuka ikut ke kota raja. Ke kota raja. Mana boleh jadi? Besar tekat Honggi untuk ikutian ih pergi ke HBW Epang. Apalagi di kota raja ada NIO Hawaii Giok, bukan mustahil di sana bakal terjadi sesuatu di luar dugaan, maka tanpa hiraukan seruan orang ia terus memacu kudanya. Tiba-tiba terdengar kelintingan kuda yang tengah berlari cepat dari arah depan sana sedang mendatangi, segera terlihat dua orang penunggang kuda yang satu tua dan yang lain muda. Mereka bukan lain adalah tipikim liong KWI Chan dan anak gadisnya si walet putih KWI Tonging. Jauh-jauh segera Honggi berteriak, KWI lope, KWI cici, lekas tolong aku. Namun Iye Uliat Bong dan Lu Chauh sudah mengejar tiba di belakangnya, segera Lu Chauh mengulur tangan mencengkram kuduknya, sekuat tenaga Honggi merontak mati-matian sampai kuda dan penunggangnya terjungkal roboh. Baru saja Iye Uliat Bong hentikan kudanya, mendadak seekor kuda telah membedal tiba serta terdengarlah hardikan yang keras dan serak, anak ing, kau bantulah Cukongcu, biar aku yang melayani bangsa Tkur Caci ini. Terdengar KWI Tonging mengiakan di belakangnya. Khawatir bakal menantunya terluka parah dengan gusar segera naga mas berpunggung besi menerjang maju sambil mengayun tangannya, karena tidak siaga Iye Uliat Bong tak sempat berkelit dengan telak tubuhnya tersampok jatuh dari atas tunggangannya. Tujuan kedua dari pukulan tipikim liong adalah Lu Chauh, dilihatnya Lu Chauh tengah memburu ke arah Honggi, karena tidak membekal senjata terpaksa ia ayun pecutnya terus menyebet, tar untung Lu Chauh masih sempat mengelak, namun demikian kudanya yang menjadi sasaran, karena kesakitan kuda itu sampai berdiri dan berjingkrak-jingkrak. Saking gusar segera Lu Chauh melompat turun. Sementara itu sudah terdengar bentakan Iye Uliat Bong yang bengis, siapa kau, berani kau melindungi pelarian. Sekarang baru KWI cantau duduknya perkara. Ternyata Cubing telah melanggar hukum, tidak aheran ia tidak berani tinggal terlalu lama di rumahnya, meninggalkan gelang batu giyok dan menolak perjodohan dengan putrinya, ini tidak lain supaya urusan hukum negara tidak meremit kepada perkampungannya. Haha, biar sekali ini dia tahu diri bahwa Bapak Mertuanya ini karena urusan bakal mantunya juga berani menghadapi setiap perintangan dan tantangan, seumpama langit bakal ambruk juga tidak peduli lagi. Maka segera bentaknya, berdebah, mantuku ini melanggar hukum apa? Berani kau menuduhnya sebagai pelarian? Kau sangka setelah aku menutup pedang lantas tidak berani turun tangan? Haha, mari maju bersama biar kalian kenal kepandayan asliku meskipun tidak menggunakan sepasang pedangku, mengandal sebatang pecut kecil ini rasanya cukup berlebihan menghadapi kalian bangsa urcaci. Ser tanpa menanti reaksi orang segera pecutnya diayun menyerang ke arah Yew Liat Bong. Belum sempat mendengar jelas perkataan orang tahu-tahu dirinya diserang, keruan Yew Liat Bong dan Lu Chau berjingkrak gusar. Tanpa sungkan-sungkan lagi Yew Liat Bong menangkis dan balas menyerang dengan sepasang kepalanya. Sementara Lu Chau melolos senjatanya yang berupa sepasang tombak pendek bergigi, berbareng mereka maju merangsak dan menyerang. Kwei Chon juga melompat turun dari atas kudanya, lama sudah tidak pernah berkelahi maka terbangkitlah semangat dan darah mudanya. Bagai seekor harimau galak dengan garang ia gerakan pecutnya terus menerjang menghadapi rangsakan Yew dan Lu berdua. Melihat usia musuhnya ini sudah agak lanjut Yew Liat Bong agak memandang enteng lawan sedikit mengerut alis. Segera ia berkata pada Lu Chau, Saudara Lu, kau serat saja perempuan itu. Segera aku menyusul. Sambil menjenjing tombak pendeknya Lu Chau menghampiri ke arah Hang Gi yang sedang menggelendot di haribaan Kwei Tong Ing. Mereka tengah berunding kira bagaimana harus meloloskan diri. Mendengar orang berteriak hendak menyeret perempuannya saja, bukankah yang dimaksud ini adalah dirinya, demikian pikir Tong Ing, Sudah tentu hatinya menjadi dongkol katanya tersenyum kepada Hang Gi, Kong Chu, kau rebah saja istirahat, biar aku beri pelajaran pada orang kurang ajar ini. Hang Gi manggut-manggut, tapi khawatir melukai orang dan urusan bakal berlarut. Tiada habisnya segera ia berpesan, Cici, jangan melukai mereka, diusir saja sudah cukup. Mendengar suara kekasihnya sedemikian nyaring lantang agak serak-serak basah, Girang hati Kwei Tong Ing, Sahutnya tertawa, Baiklah kuturuti permintaanmu. Melompat bangun terus memapak maju menghadapi Lu Chow. Mendadak Lu Chow merasa pandangannya agak kabur sebuah bayangan putih berkelebat di depan matanya Sebelum ia melihat tegas tiba-tiba plak pipi kirinya tahu-tahu kena digampar dengan kerasnya. Lantas terdengar makian Tong Ing, Kunyuk, kalau kau tahu diri lekas menggelinding pergi, Jangan kau tunggu nonamu ini benar-benar turun tangan. Lu Chow menjadi murka, Kedua senjatanya bergerak sambil membentak. Kau cari mati dari atas dan bawah tombaknya itu masing-masing mengarah pundak dan lambung lawan. Seperti ayahnya Tong Ing sendiri juga tidak membekal senjata, Cepat-cepat ia melompat mundur meluputkan diri, Sesuai dengan nama julukannya si Walet Putih memang ginkangnya luar biasa, Sekali loncat dua tombak tingginya, Begitu merabah badannya untung juga dia membekal beberapa batang senjata rahasia metu uang emas, Maka dirogohnya sebatang dipersiapkan di tangannya. Waktu Lu Chow menyerang lagi dengan senjatanya, Sekali berkelebat Tong Ing menggeser kedudukan ke samping kanan sambil membentak, Lihat senjata rahasia. Tanda seru. Di mana sinar remas berkelebat maka terdengarlah Lu Chow berteriak kesakitan. Si tangan penembus awan Ie Uliat Bong lantas sadar siapakah orang I tengah dihadapinya ini, Maka cepat-cepat ia mundur dan menghentikan pertempuran serta serunya, Bukankah Cuan adalah tipikim liong lociampu? Semangat tempur KWI Chan sedang mencapai puncaknya melihat orang mundur dan menghentikan perkelahian ini hatinya menjadi dongkol, Jengetnya dingin, bagaimana? Sangkamu setelah aku menutup pedang lantas tidak berani berkelai? He he, kalian berani? Menyakiti menantuku. Kalau tidak ku gebah kalian ini siapa lagi yang harus ku pukul? Kali ini Ie Uliat Bong sudah mendengar jelas, tanyanya terheran, menantumu. Siapakah menantumu? Takut orang membongkar kedok penyamarannya segera hanggi menimbrung, Lopek, kawan-kawannya masih mengetung Tioto Ako di sebelah belakang sana, Mereka bukan orang baik-baik, jangan kau dengar obrolan mereka. Melihat menantunya tidak kurang suatu apa, Gerang hati Kwe Itshan, serta mendengar Tian Ih tengah terkepung hatinya menjadi gusar lagi, Bentaknya, masih pura-pura ploh. Tidak lekas pergi, apa masih mau merasakan pecutanku ini sambil mengancam ia mengayun tangan tarpecutnya berbunyi nyaring di tengah udara. Ye Uliat Bong Ih Allah paham bahwa yang dimaksud menantunya itu adalah Tian Ih adanya. Sungguh sebal dan runyam demikian pikirnya. Ternyata Tiotian Ih adalah bakal menantu dari keluarga Kwe ini, Naga-naganya urusan ini bakal susah diselesaikan. Pengah ia merenung dan hendak memberi penjelasan sekadarnya, Kwe Itshan sudah mengayun pecutnya sambil menerjang maju lagi, Terpaksa ia gerakan kedua tangannya untuk melawan. Di lain pihak Lu Chau sudah terluka parah, Untung Tong Ing tidak mendesaknya lagi hanya menjaga keselamatan Honggi. Sebaliknya Honggi menguatirkan keselamatan Tian Ih, Cici, lekaslah kau pergi menolong Tioto aku. Dia sedang dikeroyok dua orang di sebelah depan sana, Lekas-lekaslah pergi. Kwe Itong Ing menjadi heran dan mengbatin. Sedemikian baik hubungannya dengan orang si Tio ini Sampai keselamatan sendiri juga tidak dihiraukan lagi, Malah mendesak aku pergi menolong sahabatnya itu. Pengah ia hendak berangkat terasa keadaan di sini tidak mengizinkan. Betapapun parah luka di pundak Lu Chau itu masih dapat membuatnya bergerak, Sedang ayahnya juga sedang asik bertempur. Kalau dirinya tinggal pergi lalu bagaimana dengan bakal suaminya yang lemah, Keselamatannya tiada orang yang menjamin. Tengah hatinya bimbang dan ragu-ragu, Mendadak terdengar derap langkah kuda mendatangi dengan cepat, Orang di atas kuda lantas berteriak, Ye Utoako, Kiyusan sudah terbokong dan mati dibunuh oleh bocah keparat itu Dengan senjata rahasia berbisanya lagi. Bercekat hati Ye Uliatbong, cepat tanyanya, Mana Tian Ih? Pendatang ini adalah si tombak sakti KHU Giliong, Sahutnya, dia sudah lari, Sudah ku kejar tidak kecandak, Cepat juga lari bocah keparat itu. Mendengar percakapan itu Hang Gi yang rebah di atas tanah menjadi girang dan khawatir, Girangnya bahwa Tian Ih ternyata tidak kurang suatu apa, Khawatirnya bahwa dia telah membunuh lagi salah seorang anggota kesatuan Bayangkari, Urusan ini selanjutnya semakin runyam dan susah dibereskan. Dan yang terpenting sejak saat ini dia harus berpisah dengan dirinya, Mungkin dia terus melanjutkan perjalanan menuju HBWE Pang, Betapapun aku harus mengejarnya ke sana. Sebaliknya KWI Tonging berjingkrak girang, Batinnya, sahabatmu itu telah lari setelah membunuh orang, Hendakku lihat kemana pula kau hendak mencarinya, Seorang pelajar lemah seperti kau ini bagaimana mungkin melakukan perjalanan sedemikian jauh seorang diri. Jalan yang tepat tinggal di rumah menjadi menantu bapaku. Karena pikirannya ini wajahnya lantas berseri-seri. Tapi melihat pihak lawan kini tambah seorang lagi cepat-cepat ia melindungi di depan Hang Gi. Berkatalah Ye Uliat Bong, KWI Lohyacu adalah seorang gagah yang kenamaan, Kami sekalian adalah kesatuan bayangkari dari Istana Raja. Hari ini kita terjungkal di bawah tangan KWI Longhiong tidak perlu dibuat malu. Tapi entah mengapa Longhiong malah melindungi pelarian yang harus kita bekuk? Naga emas berpunggung besi juga bukan orang goblok, Dari menghadapi para bayangkari ini lantas dia teringat akan mutiara mestika yang menyembuhkan putrinya itu. Bukan mustahil bakal mantunya ini dan Tio Tian Ih yang telah mencuri barang-barang mestika milik Raja. Tapi jelas kalau Cubing ini seorang pelajar yang lemah tak pandai silat, Betapapun susah dipercaya dia berani menjadi pencuri. Pasti Tio Tian Ih itulah yang berbuat. Maka segera ia membuka kata, Kalian sudah salah mencari orang. Hakikatnya dia tidak pandai mensilat, Bagaimana mungkin melanggar hukum apa segala? Apalagi mencuri? Bukankah obrolan yang menggelikan saja? Sudah tidak perlu banyak bacot lagi, Lekas kalian pergi, Sejak saat ini jangan kalian kemari mencari perkara. Kata Ye Uliat Bong penuh kebencian, Tio Tian Ih itu kita akan kirim orang untuk mengejar dan mencari jejaknya, Tentang Lidia menunjuk ke arah Hang Gi. Hang Gi menjadi khawatir, Segera damperatnya, Bedebah untuk apa kau men tuding dan tunjuk aku? Kata Ye Uliat Bong, Cepat atau lambat kita juga harus menyeretmu pergi ke kota Raja untuk menjadi saksi, Tentang mutiara itu. Si Walet Putih KWI Tong Ing juga tahu yang diminta mereka itu adalah mutiara mestika yang telah menolong jiwanya itu, Bagaimana juga mestika itu tidak bisa diserahkan, Karena merasa sayang, Kuatirah ayahnya menyanggupi untuk dikembalikan cepat-cepat ia membentak, Lekas pergi, Jangan sesalkan nanti nonamu tidak memberi ampun pada kalian sambil mengancam di rogohnya senjata rahasia, Metu Wang yang berkilauan ditimpali sinar surya. Ye Uliat Bong dan KHA Ugi Long bergegas mengangkat lucau ke atas kuda terus dibawa pergi. Hang Gi masih belum lega, Beramai-ramai mereka juga naik kuda membuntuti di belakangnya setelah melihat mereka benar-benar mengangkut jenazah kiusan baru mereka menghela nafas panjang. Di sebelah sana terlihat kuda tunggangan Tian Ih tengah makan rumput, perbekalannya masih utuh. Sekian lama Hang Gi berdiri termangu, besar harapannya dia akan kembali lagi, Tapi nanti punya nanti setengah harian sudah lewat tanpa terlihat bayangannya. Terdengar naga mas berpunggung besi membujuk, Jikalau Ji Cheng Chu tidak sampai meninggal atau terluka, Pasti kepergiannya ini ada urusan penting yang perlu diselesaikan, Marilah kita kembali dulu ke rumah. Namun Hang Gi agaknya sudah bertekad bulat, Segera barang perbekalan Tian Ih dipindah ke atas punggung kudanya, Lalu katanya kepada KWI, Chon Ayah beranak, aku sudah berjanji dengannya melakukan perjalanan menuju ke KWI, Mungkin dia sudah mendahului aku, betapa juga aku harus mengejarnya. Kecut dan mendeluh perasaan Tong Ing dilihatnya orang sedikit pun tiada perhatian terhadap dirinya. Sampai pada detik dan keadaan demikian bagaimana juga sikap seorang perempuan yang mudah tersinggung lantas terunjuk dalam lahirnya, Karena malu untuk berbicara langsung terpaksa ia merengek kepada ayahnya. Sudah tentu Seng Ayah juga memaklumi perasaan anaknya, Maka segera katanya, Menantuku yang baik, Kalau sedemikian besar tekadmu hendak pergi, Biarlah Tong Ing ikut serta sebagai kawan dalam perjalanan. Memangkah sudah tidak mungkin tinggal terlalu lama di sini supaya mereka tidak mencari onar lagi kepadamu, Lebih baik kalau kau langsung menuju ke HBW Epang. Tong Ing banyak kenal dengan para sahabat dari HBW Epang. Usia Tong Ing juga cukup dewasa dan sudah saatnya untuk keluar pintu mencari pengalaman. Tapi kita harus pulang dulu supaya Tong Ing mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan di perjalanan. Sebetulnya Hong Gi ingin menolak, Tapi kalau secara langsung dikatakan mungkin akan menyinggung perasaan mereka ayah dan anak. Apalagi seorang diri dalam perjalanan sejauh ini juga cukup sunyi dan menakutkan, Kalau ada seorang teman rasanya lebih mengembirakan juga. Sepanjang perjalanan ini perlahan-lahan mencari kesempatan untuk menjelaskan tentang kedoknya dalam penyamaran ini. Karena pemikiran ini segera ia manggut-manggut menyetujui. Sudah tentu Tong Ing kegirangan. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Tian Ih yang tengah mengejar bayangan putih perak itu. Jelas sekali dirinya dijadikan kambing hitam sebagai pembunuh cahat, Darah bergolak dan hawa amarah berkobar dalam benaknya, Bentuk bayangan yang sudah sangat dikenal dan ginkang yang luar biasa itu dulu sudah pernah dilihatnya, Kalau dulu dirinya kewalahan terang kali ini pengejarannya juga pasti akan sia-sia belaka. Kejar punya kejar tahu-tahu dari kejauhan di depan sana terlihat bangunan sebuah kota. Sampai sedemikian jauh Tian Ih juga merasa dahaga dan lelah, Perlahan-lahan ia kendorkan larinya, Dalam sekejap itu bayangan putih perak di depan sana lantas berkelebat menghilang entah kemana. Tanpa merasa timbul perasaan giris dan dingin dalam sanubari Tian Ih, Bukan saja ilmu kepandayan orang itu bukan menjadi tandingannya, Sepak terjang orang yang serba misterius serta ilmu ginkangnya yang hebat itu betapapun dirinya takkan mungkin dapat mengungkuli. Alhasil dendam kematian engkohnya serta para sahabatnya yang ikut mati konyol itu bagaimana juga susah dapat terbalas lagi. Malah sekarang dirinya dicap sebagai pelarian yang mencuri benda-benda pusaka di gedung istana raja itu, Dalam waktu yang singkat saja pasti berita ini akan tersebar luas di kalangan kangong, Sampai air laut kering juga takkan dapat mencuci bersih nama baiknya yang sudah ternoda itu. Tian Ih menjadi putus asa, Sebagai murid kiam bunit ho yang sangat kenamaan ilmu kepandayannya, Tapi mengapa setiap kali bergebrak dengan lawan selalu terasa kepandayan sendiri masih terpaut jauh dibanding lawan, Apa mungkin gurunya tidak memberi pelajaran sepenuh hati sampai kepandayannya begitu cetek dan jelek tidak ungkulan dari orang lain? Demikianlah hati kecil Tian Ih timbul pertanyaan yang susah terjawab sendiri olehnya. Sebelum masuk kota Tian Ih istirahat dulu di pinggir hutan, Setelah merasa lapar terus masuk kota dan mencari sebuah rumah makan yang paling dekat. Juragan rumah makan itu seakan sudah kenal Tian Ih saja, Dengan hormat dan sopan sekali ia persilahkan Tian Ih duduk, Malah tanpa dipesan lagi segera beberapa rupa makanan yang lezat dan enak-enak sudah membanjir keluar di atas meja. Tian Ih sendiri juga segan membuka mulut, Dengan lahap ia sapu habis semua hidangan yang disajikan kini. Setelah perut terasa kenyang baru dia menerawang tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Perjalanan ke markas besar Ho Bwe Pang yang terletak di Tem Yang Ong masih sangat jauh, Kalau tidak jadi ke sana, sedang si baju perak sudah menghilang jejaknya, Lalu bagaimana dirinya harus mengambil kepastian? Dalam melayangkan pikirannya itu lantas teringatlah Hong Gi, Apakah kekasihnya itu dapat meloloskan diri dari kejaran Ye Uliat Bong dan mendapat pertolongan dari KWI Chan Ayah beranak? Bagaimana juga aku harus balik melihatnya, Tidak tega rasanya membiarkan dia seorang diri di sana, Seumpama KWI Chan dan keluarganya tahu penyamarannya itu dan menjadi gusar bukankah berabeh sekali? Apalagi kuda dan perbekalannya masih berada di sana teringat akan perbekalan di alantes tersentak kaget, Bukankah perak dan uangnya juga tersimpan dalam buntalannya itu, Sekarang dirinya tidak membekal sepeser uang pun jua, Waktu merogoh kantong benar juga kosong melompong, apapun tidak dibekalnya. Kota ini kira-kira tiga puluhan li jauhnya dari tempat pertempurannya itu, Tangan Tian Ih yang terlulur masuk kantong jadi susah dikeluarkan, Sekian lama dia duduk melongo entah bagaimana care penyelesaiannya ini. Juragan rumah makan itu dipanggilnya, Sambil berseritawa bertanya si juragan rumah makan itu, Tuan, sudah selesai makan? Perlu tambah apa lagi? Tian Ih merasa tidak enak hati, Sekian lama dia susah membuka mulut, Kau sebagai juragan rumah makan ini aku ada sedikit urusan hendak bicara dengan kau tentang uang makan. Tak duga sebelum selesai perkataannya, Si juragan rumah makan sudah menukasnya, Maksud Tuan tentang ongkos makan ini bukan? Siang-siang sudah dipesan dan dibayar lunas. Tian Ih terperanjat, Cepat ia bertanya siapakah yang telah bayar. Sahut juragan rumah makan, Seorang Tuan yang mengenakan pakaian baju perak, Dialah yang pesan dan minta disediakan makanan untuk Tuan. Malah dia juga suruh kami menyampaikan pesannya bahwa dia melanjutkan perjalanan menuju ke timur. Suruh Tuan segera mengejarnya, Juga sudah disediakan seekor kuda untuk Tuan. Tian Ih bungkam seribu bahasa. Sementara itu pelayan rumah makan telah menuntun keluar seekor kuda yang serba lengkap, Pelana dan pedalnya masih baru geres. Sepak terjang baju perak ini betul-betul sangat misterius, Belum jauh dia meninggalkan Tian Ih, Tapi dalam waktu sedemikian singkat sudah dapat menyelesaikan urusan sedemikian banyak. Tian Ih berpikir, Tindakannya yang demikian cekatan dan rapi, Tapi dia lupa satu hal. Mana dia dapat menyelami isi hatiku yang tengah merindukan Hong Gi di sebelah belakang setelah kenyang gegaret sidangannya, Dengan menunggang kuda yang baru dibelikan ini terus bukan menuju ke timur, Tapi malah putar balik biar dia keceleh. Setelah berada di atas kuda baru saja hendak dilarikan ke arah barat, Tiba-tiba dilihatnya secari kertas terselip di bawah pelana, Kertas itu penuh tulisan yang berbunyi, Tak usah terkenang akan Hong Gi, Adikmu itu selamat tak kurang suatu apa. Cepat-cepatlah menuju ke laut timur, Di sana kau akan menemukan yang menguntungkan, Tulisannya indah dan kuat berleka-lekuk sangat jelas, Inilah tulisan si baju perak berpedang emas itu. Sungguh Tian'ih tidak habis paham apa gerangan yang tengah diaturnya ini. Sudah terang kalau dirinya di pihak yang bermusuhan, Sekali angkat tangan atau tendang saja cukup untuk membuat dirinya mampus. Tapi selama ini dia tidak pernah turun tangan terhadap Tian'ih. Hanya para sahabatnya saja yang konyol menjadi korban, Tinggal dia seorang diri. Perjalanan yang jauh dan melelahkan, Rasa dongkol dan keki berkecamuk dalam benaknya. Semua ini bukan saja tidak dihiraukan oleh lawan Malah memberi petunjuk untuk menuju ke timur Dengan pengalaman aneh yang menguntungkan apa segala. Setelah sekian lama direnungkan Akhirnya dia ambil kepastian untuk melanjutkan ke timur Seperti petunjuk dalam cari kertas itu. Meskipun kuda dan pelanannya serba baru, Namun selama perjalanan ini sepeserpun Tian'ih tidak membekal luang. Akan tetapi lawannya si baju perak itu sepanjang jalan Telah mengatur segala keperluannya dengan rapi dan beres. Setiap tiba di sebuah kota tentu menginap di sebuah hotel terbesar dan mewah, Hidangan paling lezat dan enak adalah makanannya, Tidur di hotel serba mewah dengan gratis. Sampai pakaian luar dalam yang diperlukan juga sudah disediakan dalam hotel-hotel yang dikunjunginya. Sepanjang jalan ini meskipun si baju perak meninggalkan segala keperluan ini itu, Tapi selama ini tak pernah meninggalkan uang. Tian'ih tau pasti diakwatir begitu dirinya mengantongi uang segera memutar balik lagi. Entah apa maksud tujuannya memancing dirinya menuju ke Laut Timur? Hari itu tiba juga di sebuah kota besar di pinggiran Lautan Timur, Di sini si baju perak meninggalkan sepujuk surat yang berbunyi, Besok tengah hari pergilah panjat Hun Tai di atas puncak akan ada orang menyambut kau. Ternyata ia menjanjikan Tian'ih bertemu di Hun Tai San, Tapi entahlah apakah dia sendiri yang menantikan di sana. Hun Tai San terletak sebelah timur keresi dengan Teng Hei, Gunung ini terbagi depan dan belakang Hun Tai San. Tian'ih tidak tahu entah gunung yang mana yang ditunjuk dan dimaksud oleh si baju perak. Menurut pelayan hotel bahwa Hun Tai San depan lebih ramai dari yang di belakang. Lantas terpikir deh Tian'ih pastilah Hun Tai San belakang yang dimaksudkan, Setelah menanyakan care perjalanan ini dengan kudanya ia menuju ke Hun Tai San. Puncak dari Hun Tai San belakang ini ada dua terletak di sebelah kanan kiri, Dilihat dari kejauhan tingginya hampir sama, Tian'ih sendiri tidak tahu puncak yang mana yang dimaksud oleh si baju perak. Apa boleh buat akhirnya dipilihnya puncak di sebelah kiri itu? Jalan pegunungan agak sempit dan tidak rata. Kuda sukar dapat manjat ke atas, Terpaksa Tian'ih turun dan berjalan kaki, Sampai beberapa ali kemudian baru jalanan menjadi datar dan rata, Sepanjang jalan ini panorama sangat mempersonakan, Tian'ih naik ke atas kudanya. Tak kala itu sudah menjelang tengah hari, Matahari sudah mulai doyong ke arah barat, Hawa di atas pegunungan ini sangat sejuk, Dilihatnya awan mengembang di lareng gunung, Pemandangan ini sungguh melegakan hati, Tian'ih merasa lapang dada, Mendada ia bersuit panjang. Sekonyong-konyong terasa di atas kepalanya ada gerakan suara yang mencurigakan, Begitu ia mendungak kagetnya luar biasa Hampir saja jantungnya melompat keluar dari rongga dadanya, Ternyata sebuah batu sebesar kuda tunggangannya tengah melayang turun dengan cepatnya tepat di atas kepalanya, Jaraknya terpaut sangat dekat, Kalau tidak sempat menyingkir. Tian'ih berteriak kejut, Bahwasannya orang dalam bahaya pasti keluarkan kecerdikannya untuk mencari jalan hidup, Tangkas sekali ia menggelinding ke samping, Terpaut sedetik saja lantas terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi, Di mana batu besar itu jatuh, Sungguh kasihan kuda tungangannya itu hancur lebur seperti bergedel, Darah dan daging berceceran kemana-mana. Tian'ih mengelus dada, Saking kejutnya badan sampai gemetar, Untung benar bahwa dirinya masih selamat, Baru saja ia hendak bangkit berdiri, Mendadak kakinya menginjak tempat kosong, Ternyata di pinggir jalan kecil itu adalah rumpun pohon kecil, Tak taunya belakang rumpun pohon kecil ini adalah jurang yang sangat dalam, Tian'ih tidak memperhatikan hal ini, Kontan tubuhnya terjerumus melayang ke dalam jurang. Tiba-tiba terdengar olehnya suara gelak tawa orang dari atas. Kiranya memang ada orang yang tengah menjebak dirinya, Tian'ih memandang ke bawah, Lamping jurang ini sedemikian curam entah berapa dalamnya sampai tidak kelihatan dasarnya, Sekali jatuh ke sana pasti tubuhnya hancur lebur, Karena merasa tiada harapan lagi, Segera ia pejamkan mata pasrah nasib. Mendadak terasa tubuhnya menyerempet entah benda-benda apa, Timbul lagi harapan hidupnya, Secara gerak reflep tangannya menggapai dan mencengkram dengan kencang, Kiranya yang dicekal adalah akar pohon-pohon penjalin yang menjalar di atas tebing itu, Untung tubuhnya melayang dekat dinding gunung sehingga dia selamat bergelantungan memegangi akar pohon itu. Orang di atas itu masih perdengarkan gelak tawanya yang menggila, Agaknya sangat puas dan kegirangan, Dari bawah Tian'ih masih dapat melihat bayangannya, Orang itu mengenakan pakaian serba hitam, Ternyata bukan si baju perak yang disangkanya, Tapi entah apakah tujuannya hendak membunuh dirinya dengan jebakan yang keji ini. Hatinya geram sekali, Segera kaki tangannya mulai bergerak merambat naik ke atas, Untuk membuat perhitungan dengan si baju hitam ini. Karena dinding gunung sangat licin susah untuk dipanjat, Namun Tian'ih tak putus asa dengan susah payah ia harus merambat ke atas Sambil mengeluarkan ilmu cecak merambat dinding, Diam-diam hatinya berdoa supaya usahanya ini tidak sampai konangan oleh si baju hitam. Kalau tidak dia tengah berdiri di pinggir jalan, Sekali ulurkan tangan saja pasti tamatlah jiwanya. Tak kira si baju hitam itu kiranya juga cukup cerdik, Dengan cermat ia longak-longok, Tian'ih yang sudah sembunyi dan mepet dinding masih terlihat juga olehnya. Terdengar ia bergelak panjang, Tian'ih tahu bahaya tengah mengancam lagi, Lekas-lekas ia kerahkan tenaga untuk berjaga-jaga, Sedapat mungkin tubuhnya dipepetkan ke dinding gunung. Mendadak orang di atas itu melancarkan pukulan-pukulan dasyat sampai debu dan dahan-dahan pohon berterbangan, Tapi karena Tian'ih sembunyi mepet dinding, Maka samberan angin pukulannya itu tidak sampai mengenai dirinya, Sementara waktu agaknya dia masih kuat bertahan. Melihat usahanya ini tidak membawa hasil, Cepat-cepat ia mengusungi beberapa buah batu-batu terus digelundungkan ke bawah, Begitu melayang jatuh batu itu menggelundung ke depan, Meskipun suaranya bergemuruh tapi sedikit pun tidak mengenai Tian'ih. Kesempatan ini digunakan Tian'ih untuk terus merambat ke atas, Akhirnya sampai juga di pinggir jurang, Kebetulan si baju hitam tengah mengusung lagi beberapa buah batu. Sekali loncat ringan sekali Tian'ih menginjakan kaki di atas tanah, Tanpa heraukan napasnya yang masih ngos-ngosan, Cepat-cepat ia bersiap hendak menghadapi lawan. Si baju hitam tengah memanggul sebuah batu besar, Begitu memutar tubuh, Tau-tau Tian'ih sudah berdiri di hadapannya, Tampak bajunya sudah koyak-koyak, Mukanya terbarat banyak luka-luka kecil, Darah masih mengalir keluar, Sepasang matanya mendelik dengan garangnya, Sikapnya ini sangat menakutkan, Tanpa merasa si baju hitam sampai mendelong dan kesima sekian saat. Dilihatnya oleh Tian'ih si baju hitam ini masih sangat muda, Kulitnya putih berwajah cakap, Namun sepasang matanya memancarkan sifat-sifat sombong dan culas serta keji. Tian'ih berpikir, Aku belum pernah kenal orang ini mengapa ia menjebak hendak membunuh aku. Maka segera bentaknya, Siapa kau? Mengapa kau jebak aku ke dalam jurang? Si baju hitam menyeringai iblis, Jengetnya, Kau ini yang bernama Tio Tian'ih. Tian'ih mengangguk. Mendadak dia angkat batu besar itu sambil berteriak, Kalau kau Tio Tian'ih maka kau harus mampus mendadak ia lemparkan batu besar itu. Tian'ih melejit setinggi tiga tombak. Belang, tempat di mana ia tadi berdiri sampai melesak dalam ketindih batu sedemikian besar, Waktu Tian'ih melayang jatuh lagi tepat ia menginjak di atas batu yang baru jatuh ini. Tanpa banyak kata lagi sambil menggerung gusar si baju hitam segera menubruk maju sambil menyerang dengan pukulannya, Tenaga pukulannya sangat kuat dan deras, Hampir saja Tian'ih keterjang jatuh lagi ke dalam jurang. Mendadak timbul kecerdikan Tian'ih lagi, Tangkas sekali tiba-tiba ia mendakan tubuh, Terus menyeruduh ke depan, Gesit sekali si baju hitam mengelap. Kini kedudukan mereka terbalik, Tian'ih mepet dinding sedang si baju hitam membelakangi jurang. Sekonyong-konyong si baju hitam menjotos lagi dengan kekuatan penuh. Kalau tadi Tian'ih beruntung tidak sampai terjungka lagi ke dalam jurang, Namun kini mepet dinding tiada tempat untuk mundur lagi terpaksa ia angkat tangan untuk menangkis. Belang, kedua tangan tergetar sampai linu, Dinding batu di belakangnya sampai tergetar berhamburan sehingga kepala dan mukanya kotor kena debu. Agaknya si baju hitam sudah menjajal bahwa tenaga dalam Tian'ih ternyata tidak di bawah dirinya, Sambil tertawa dingin kakinya bergerak pindah kedudukan terus merangsak maju lagi, Dimana kedua jarinya dirangkapkan terus menutup ketenggorokan Tian'ih. Tian'ih kerahkan tenaga sekuatnya ia menangkis dengan sebuah pukulan. Tapi mendadak si baju hitam merubah serangan tutukan menjadi tamparan, Telapak tangannya menyerempet lewat di atas pundaknya, Terasa sakit seperti dipapas pisau. Tian'ih insaf kepandayan sendiri masih bukan tandingan lawan. Siapa aduga yang dimaksud oleh si baju perak tentang pengalaman aneh yang membawa keberuntungan ternyata adalah menyuruh dirinya ke huntesan ini untuk mengantar kematian. Apalagi si baju hitam ini sudah mengetahui namaku sebelumnya, ini menambah tebal dugaannya ini. Terpaksa Tian'ih kuras kepandayan yang dipelajarinya dari gurunya, Sedapat mungkin dia membela diri. Tapi sepasang lengan baju si baju hitam menari-nari sangat cepat, Tenaganya besar pula, Sehingga Tian'ih mati kutu dan terkepung dalam kekangan tenaga pukulannya itu, Seumpama kucing mempermainkan tikus saja, Demikianlah keadaan Tian'ih sekarang. Tahu kalau dirinya tidak bakal ungkulan, dengan rapat ia menjaga diri jangan sampai terlihat lubang kelemahannya. Tapi bertempur kera begini apa pula gunanya bagi dirinya? Di atas pegunungan yang sepi ini, siapa pula yang bakal menolongnya? Agaknya si baju hitam juga tidak sabaran lagi, Jurus-jurus dan tipu-tipu ganas segera dilancarkan, Menghadapi yang ini tak tahu sudah terancam dengan serangan yang lain lama-kelamaan Tian'ih merasa sekelilingnya terkepung oleh bayangan si baju hitam, Tahu dia bahwa pertahanan kera demikian pasti tidak akan berlangsung lama, Hatinya mulai berpikir kera untuk melarikan diri atau bila terpaksa biarlah membunuh diri saja daripada terhina. Mendapat hati si baju hitam merogoh rempalo, Di mana angin pukulannya menyambar lewat segera Tian'ih menubruk maju menempuh bahaya, Tapi tubuhnya terpental balik lagi oleh sebuah pukulan musuh terus terpantek di dinding gunung, Begitu tangan kanan diulurkan dua jarinya menutup ke arah mukanya. Tian'ih kenal jurus tutukan yang dinamakan Liong Hai Sieng Chu, Naga mengambil sepasang mutiara, yang diarah adalah kedua biji matanya, Tangan dan kaki Tian'ih sudah terkekang oleh musuh, Tubuhnya susah bergerak lagi, agaknya kedua matanya ini susah diselamatkan lagi. Terlihat olehnya jari tak bernama dari tangan kanan si baju hitam mengenakan sebuah cincin ik berbentuk aneh, Bersinar kemilau di timpa sinar matahari, semakin dekat dan dekat. Kering mendadak sebuah kilatan menyambar cincin di atas jari si baju hitam, Maka jari yang diulurkan dan sudah mengenai kulit metu, Tian'ih itu mendadak ditarik kembali secepat kilat, Lantas terdengarlah sebuah suitan nyaring panjang dari kejauhan. Tian'ih membuka mati seperti baru sadar dari impiannya. Mendadak si baju hitam berubah sikap, Wajahnya mengunjuk tawa berseri terus menarik lengannya dan berkata, Saudara Tio, membuat kau kaget saja. Siaw teh hanya bermain-main saja dengan kau. Tiba-tiba terasa angin berkesyur sebuah bayangan orang melayang turun dengan ringannya. Tian'ih merasa pandangannya menjadi terang serta hidungnya mengendus bau harum. Tempak seorang gadis yang mengenakan serba putih tengah berdiri tegak di hadapan mereka, Wajahnya yang jelita itu mengunjuk rasa gusar, Sepasang matanya yang bening bak bintang kejora itu tengah menatap tajam memancarkan sinar gusar. Justru sorot gusar ini ditujukan ke arah si baju hitam. Bagai tikus ketemukan kucing, Si baju hitam menundukkan kepala tak berani beradu pandang dengan gadis serba putih ini. Terdengar gadis itu menyemprot, Ban Ailing, apa yang kau lakukan? Berani kau hendak membunuh dia? Ternyata si baju hitam bernama Ban Ailing, Terdengar ia menyahut gagap, Adik Hun, kau salah paham lagi, Aku hanya bermain-main saja dengan saudara Tio ini sorot metu yang minta dikasihani Memandang ke arah Tian'ih, agaknya minta belas kasihannya. Katanya lagi, Saudara Tio, Coba katakan bukankah kita hanya main saja? Bukankah kita tadi datang bergan dengan tangan? Tio Tian'ih mendenguskan hidungnya keras-keras, Hatinya merasa muak dan dongkol melihat sikap licik dan menjilat si baju hitam yang bernama Ban Ailing ini. Tapi si gadis baju putih juga tidak gampang ditipu, Jengeknya dingin, Bagus sekali Ban Ailing, Kau menipu aku mengatakan hendak membantu aku menyambut tamu dan menghadang di puncak sebelah kiri ini. Tidak kira kau mengandung maksud jahat, Untung aku sudah curiga akan sikapmu tadi dan lekas-lekas memburu tiba, Kalau tidak bukankah Jicengcu ini sudah terjebak dalam tipu musliatmu, Sekilas ia melirik ke arah Tian'ih, Dimana tangan merogoh pinggang sereng sebilah pedang pusaka lantas dihunus di tangannya, Di bawah sinar matahari, pedang itu memancarkan sinar kebiru-biruan. Agaknya Ban Ailing ini sangat takut menghadapi gadis baju putih, Cepat ia membela diri, Betul-betul aku hanya main-main saja, Aku hanya ingin menjajal kepandayan ajaran dari kiam bunit hotulan yang disohorkan itu, Akibatnya, Gadis baju putih ini agaknya cukup cerdik, Kalau dibiarkan saja mengudal mulut pas tidak akan mengisahkan keadaan Tian'ih yang tidak becus melawan kepandayanya, Hal ini kiranya, Cukup memalukan bagi Tian'ih yang masih berdiri melongo di tempatnya, Maka cepat-cepat ia menukas, Tak usah banyak mulut lagi, Lekas kau pergi, Aku tidak memerlukan tenagamu lagi. Tanda seru. Kata Ban Ailing, Adik Hun, Biarlah aku menemani kalian menuju ke Hun Tionghek. Gadis baju putih malah membanting kaki berulang-ulang, Semprotnya, Tidak usah dan tidak perlu, Kita bisa jalan sendiri, Masa aku tidak kenal jalanan? Melihat orang tetap menolak, Apa boleh buat akhirnya Ban Ailing berkata dengan wajah mengunjuk sikap mesra, Kalau begitu baiklah adik Hun, Besok kita bertemu di tempat lama. Tian'ih jadi berpikir, Dilihat keadaan ini agaknya Ban Ailing dan gadis baju putih ini adalah sepasang kekasih. Diam-diam ia merasa gegetun dan sayang bagi gadis nan ayu jelita ini. Tak kira mendadak si gadis baju putih menegakkan alis serta hardiknya, Ban Ailing, Apa maksudmu dengan tempat lama apa segala? Kita dari Hun Tionghek selamanya tidak berhubungan dengan kalian guru dan murid, Ku harap jangan kasmi larang mengoceh, Habis berkata ia memutar tubuh menghadap Tian'ih terus apanya, Ji Cheng Chu, Mari kita berangkat tanpa hiraukan orang lagi mereka terus manjat ke atas gunung. Terdengar Ban Ailing tertawa dingin, Entah apa yang digerundelkan, Dengan mendolong ia awasi kedua orang muda murid ini menghilang dari pandangannya. Dalam perjalanan ini tanpa Tian'ih keburu membuka mulut, Si gadis baju putih sudah mendahului menerangkan, Aku bernama Chia In Hun, Guruku adalah Hun Tai Sian Chu, Dewi Gunung Hun Tai, Kita tinggal di Hun Tionghek yang terletak di belakang puncak sebelah kiri sana. Kemarin guruku mendapat kabar bahwa Ji Cheng Chu akan berkunjung kemari, Maka pagi-pagi benar dia menyuruh aku menunggu di puncak depan ini. Segera Tian'ih bertanya, Nona Chia, Orang yang memberi kabar itu apakah seorang yang mengenakan baju perak? Di mana dia sekarang? Melihat sikap orang yang gugup, Chia In Hun unjuk senyum geli, Sahutnya, Tentang ini, Maaf aku tidak bisa memberi jawaban. Aku sendiri tidak melihat orang baju perak itu dan tidak tahu di mana dia sekarang. Harap Ji Cheng Chu langsung tanyakan saja kepada Su Hu nanti. Setelah mengucapkan perkataannya tadi, Si baju putih terus bungkam memisuh, Wajahnya masih mengunjuk senyuman manis, Tapi rada bersikap malu-malu seperti gadis umumnya kalau berhadapan dengan pemuda. Begitulah sekian lama ia berjalan di depan menunjuk jalan, Sesekali ia menoleh ke belakang, Dilihatnya Tian Ih tengah memandangi dirinya, Disangkanya orang lelah dan ingin istirahat, Maka segera katanya tertawa, Sudah hampir sampai, Itu dia tas sana. Tian Ih memandang ke atas tempat yang ditunjuk itu adalah sebuah puncak kehijauan yang diselubungi kabut putih, Samar-samar terlihat atap genteng yang berwarna merah. Diam-diam ia bertanya dalam hati, Siapa dan tokoh macam apakah Hun Tai Sian Chu ini? Bangunan rumah di puncak ini ternyata berbentuk lain daripada yang lain. Setelah beberapa langkah lagi jalan pegunungan sudah habis dilalui, Kini mereka harus menerobos semak-semak pohon yang berduri tajam. Cia Inhun membuka jubahnya terus loncat berlarian di atas rumpun. Bunga dan pohon-pohon liar. Waktu ia berpaling dilihatnya Tian Ih juga tengah menelat perbuatannya, Dilihatnya ilmu ringan tubuh orang ternyata tidak di bawahnya terus membuntuti di belakangnya. Agaknya Cia Inhun berlegah hati, Mulutnya berkecek memuji diam-diam ia merasa kagum. Tian Ih melihat gerak kaki orang sedemikian lincah Dan seonteng burung wale terbang pesat di atas pepohonan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga, Sebaliknya setiap kaki sendiri bergerak pasti terdengar suara keresekan dari sentuhan dahan-dahan pohon itu, Diam-diam ia merasa malu sendiri. Teringat olehnya akan pertolongannya tadi, Dari kejauhan melepas senjata rahasia yang tepat mengenai cincin yang dikenakan di jariban Ailing sehingga pemuda jahat itu tahu diri dan mundur teratur. Kepandayan semacam ini benar-benar jarang terlihat di dunia persilatan. Entah bagaimana kepandayan gurunya Hun Tai Sian Ju itu. Kalau muridnya saja sudah sedemikian lihai, pasti kepandayan gurunya itu lebih mengejutkan lagi. Baru sekarang Tian Ih insaf akan setinggi-tinggi gunung masih ada yang lebih tinggi, Semakin terasa pula olehnya betapa kerdil kepandayan sendiri ini. Setelah melewati semak belukari yang berumpun duri ini, bangunan genteng merah itu sudah terlihat semakin jelas. Tengah mereka berlari dengan pesat, mendadak Chia Inhun berhenti dan melintangkan tangan, Katanya tertawa, cuontamu yang mulia hati-hatilah. Begitu Tian Ih memandang ke bawah kakinya kejutnya bukan kepalang, Tepat di bawah kakinya kiranya adalah sebuah jurang yang dalam dan pekat diselubungi kabut entah berapa dalamnya. Ternyata meskipun bangunan rumah bergenteng merah itu sudah tidak jauh jaraknya, Tapi untuk mencapai tempat itu mereka masih harus melewati sebuah jurang di depannya ini. Didapatinya di atas jurang terbentang seutas tali sebesar jempol kaki, Tali ini bergoyang gondai dihembus angin. Tian Ih berpikir, apakah harus melewati tambang ini kalau mau menyeberang ke sana, Dilihat dari besarnya tali itu diam-diam ia menimang dan tiada pegangan dapat lewat dengan selamat keseberang sana. Ji Cheng Chu, terdengar Chia Inhun berkata, Kita harus ke sana lewat tali ini, meskipun jurang ini tidak begitu lebar, Tapi selain guru dan pak koseng tiada seorang pun yang pernah kulihat dapat terbang ke sana, Semua orang yang lewat harus menggunakan tali tambang ini. Tian Ih membatin, bocah perempuan ini pandai menipu orang, Betapa lebar jurang ini sedikitnya juga ada sepuluhan tombak, Gurunya kan bukan burung, mana mungkin terbang lewat di tengah udara. Lalu terdengar pula penjelasannya tentang tali tambang itu adalah terbuat dari untayan urat-urat binatang, Puluhan tahun sudah berselang tapi masih kokoh kuat. Dengan ringan sekali gadis baju putih itu loncat ke atas tambang, Dua kali entulan tubuhnya sudah melesat sampai di tengah-tengah jurang, Dengan seenaknya ia berdiri seumpama di tanah datar saja. Kuatir Tian Ih tidak percaya di sini ia menggerakkan tubuh sambil berjongkok dan mengentul-entul sampai tambang itu bergoyang gontai, Bukan takut malah dia tertawa berseri dan berseru kepada Tian Ih, Ji Cheng Chu, lihatlah, tambang ini sedemikian kokoh kuat. Dikejak lain gadis baju putih sudah tiba di seberang jurang dengan selamat. Tian Ih membatin betapa sukar pun juga harus ku coba, Supaya tidak menjadi buah tertawaan seorang gadis. Teringat olehnya sejak meninggalkan perguruan, Entah sudah berapa kali menghadapi dan mengalami pertempuran-pertempuran dasyat yang membahayakan jiwa, Demikian juga. Kali ini, paling banyak terkubur di dalam jurang, Apapunlah yang harus ditakutkan. Setelah berketetapan timbulah semangat dan keberaniannya, Begitu mengembangkan ginkang terus melayang dan hinggap di atas tambang itu. Terasa kakinya seperti menginjak di atas tanah saja, Memang tambang itu sangat kuat dan keras, Maka dengan lega hati ia maju terus sampai di tengah, Tiba-tiba terdengar olehnya di bawah sana suara yang gemeruh dari deburan ombak tak tertahan lagi ia melongo ke bawah. Tampak di bawah jurang sana ternyata adalah arus air yang sangat deras sekali bergelombang tinggi, Suaranya gemeruh bagai geledek, Tanpa merasa hatinya menjadi ngeri dan takut, Sedikit gemetar kakinya lantas terpeleset jatuh. Dalam saat-saat yang kritis itu untung tangannya masih sempat meranggah dan memegang kencang tambang aneh itu, Sehingga tubuhnya bergelantungan. Terdengar seruan kaget, Secepat terbang enteng sekali Chia Inhun berlari datang berdiri di atas tambang Sambil mengulur tangannya terus menjinjing tubuh Tian'ih ke atas. Tian'ih merasa mukanya merah membara. Setelah sampai di seberang jurang Tian'ih mengintil terus di belakangnya, Tak lama kemudian di tengah-tengah kabut yang tebal di hadapannya telah berdiri sebuah bangunan gedung yang bergenteng merah itu, Bangunan gedung ini begitu megah dan angker, Di atas pintu depan tergantung sebuah papan nama yang bertuliskan Hun Tionghek tiga huruf, Kiranya tepat dan serasi benar nama ini dengan keadaan sekelilingnya. Baru saja kakinya melangkah masuk pintu lantas sidungnya diserang Bebauan wangi dari harumnya kembang-kembang yang sedang mekar, Di belakang emper sebelah sana terlihat seekor burung betet segera menggapegap pekan sayap Sambil berteriak, tamu agung datang, tamu agung datang, Dua ekor kera warna putih lantas melompat keluar, Begitu melihat Tian'ih lantas cecutan sambil berjingkrak-jingkrak, Matanya yang merah bening berputar-putar memandang Tian'ih dengan seksama. Segera Chia Inhun menggerakkan tangan sambil berkata, Lekas laporkan kepada Sian Chu mendadak burung betet itu terbang masuk, Sedang kedua kera putih juga lantas loncat menghilang di balik pintu. Tak lama kemudian Chia Inhun membawa Tian'ih sampai di depan sebuah pintu bundar berbentuk bulan sabit, Di depan pintu kerai terbuat dari bambu terurai turun. Sampai di depan kerai segera Chia Inhun membungkuk tubuh memberi lapor, Sam Ho Tiok Keh Chang Ji Cheng Chu sudah tiba. Silakan masuk terdengar sebuah suara menyahut dari dalam, Tapi tak terlihat orang keluar menyambut. Tian'ih membatin lagi, tak kabur benar Hun Tai Sian Chu ini. Menyingkap kerai ia terus menyelingap masuk. Tampak di atas kasur kecil peranti untuk bersama di duduk seorang perempuan setengah baya, Sikapnya welas asih dan berseri girang. Sekali pandang lantas Tian'ih merasa seolah-olah dirinya pernah melihat atau bertemu, Suatu perasaan dekat dalam batin lantas timbul dalam benaknya, Tanpa merasa segera ia membungkuk tubuh memberi hormat, Serta sapanya, Wampuwe Tio Tian'ih menghadap Sian Chu. Semoga Sian Chu selalu sehat walafiat. Hun Tai Sian Chu menerima pemberian hormatnya itu, Terdengar suaranya tersenggak, Silakan bangun. Sekilas Tian'ih masih sempat melihat, Mendadak kedua matanya memancarkan rasa duka hampa. Tapi ini terjadi sekilas saja, Tak lama kemudian seperti awan yang mengembang dan tersebar hilang. Kini pandangan matanya terang penuh mengandung belas kasih, Sehingga Tian'ih merasa hangat dan lega serta lapang dada. Tanpa berkesip Hun Tai Sian Chu memandangi wajah Tian'ih. Tia Inhun sudah mengundurkan diri, Maka dalam ruangan itu tinggal mereka berdua, Tian'ih ingin menanyakan jejak si baju perak. Tapi sampai di ujung mulut ia telan kembali, Biarlah dia sepuas hati memandangi dirinya. Seakan Seng Bunda yang belas asih penuh kasih sayang melihat anaknya yang telah kembali dari perjalanan yang jauh. Siapapun tidak mau memecahkan suasana tenang hangat dan nyaman ini. Tidak lama kemudian terdengar Hun Tai Sian Chu menghela nafas dan bertanya, Apa kau mau tinggal beberapa lama di tempat ini? Sebetulnya Tian'ih hendak menolak karena masih banyak urusan yang perlu dibereskan Tapi entah mengapa terasa sulit untuk menampik kebaikan yang ditawarkan ini dan susah membuka mulut, Tanpa sadar ia manggut-manggut. Hun Tai Sian Chu tersenyum, Katanya, Kau pergilah istirahat dan makan dulu. Nanti datang lagi menghadap aku, ada banyak persoalan yang hendak ku tanyakan kepadamu. Waktu Tian'ih keluar, Chia Inhun sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Setelah mandi lantas makan, Meski hanya berupa hidangan sederhana saja dia makan dengan lahapnya. Suasana di Hun Tiong Hek, Kediaman di tengah awan, Sangat tenang dan sunyi, Tatkala itu di siang hari, Dimana tempat Tian'ih makan hanya kabut dan angin sepoi-sepoi saja yang memenuhi ruangan itu, Memang kadangkala kera-kera kecil berloncatan lewat tapi juga sangat hati-hati tidak mengeluarkan suara, Ini menambah suasana menjadi lebih angker. Tian'ih berpikir, Agaknya sikap Hun Tai Sian Chu terhadap dirinya sangat baik dan prihatin, Dia minta dirinya tinggal di sini entah untuk maksud apa. Teringat akan Hang Gi hatinya menjadi gundah tidak tentram, Diam-diam ia ambil kepastian hendak menanyakan jejak siorang berkedok itu, Tak peduli ketemu atau tidak, Begitu urusan di sini selesai secepatnya aku harus segera kembali mencari Hang Gi. Malam itu begitu berhadapan Tian'ih lantas menanyakan jejak si baju perak. Ternyata Hun Tai Sian Chu juga tidak main sembunyi, Dikatakan bahwa si baju perak memang pernah datang, Tapi hanya tinggal beberapa kejap lantas pergi lagi, Dia datang memberitahu akan kedatangan Tian'ih. Tian'ih bertanya kemanakah dia pergi. Hun Tai Sian Chu menjawab tidak tahu. Hati Tian'ih menjadi risau, pikirnya, Untuk apa si baju perak membawa dirinya ke atas Hun Tai San. Tanda tanya. Sesaat ia tenggelam dalam pemikirannya. Sekarang mulailah Hun Tai Sian Chu bertanya kepadanya, Ditanyakan pelajaran apa saja yang telah dipelajari selama berada di Kiam Bun San. Bagaimana pengalamannya setelah turun gunung? Tian'ih merasa Sian Chu sedemikian akrab dan kasih sayang seumpama menghadapi sanak keluarganya sendiri, Maka tanpa ragu-ragu lagi ia mulai bercerita panjang lebar tentang semua pengalaman selama ia turun gunung. Dengan tenang Hun Tai Sian Chu ikuti ceritanya. Setelah cerita Tian'ih habis ia menggeleng-geleng kepala sambil menghela nafas panjang. Ia menegur Tian'ih tidak seharusnya dia begitu tergesa-gesa untuk menuntut balas sampai meremit dan Mengorbankan banyak jiwa yang meninggal secara konyol. Tergerak hati Tian'ih, batinnya, Kalau si baju perak itu pernah kemari pasti dia sangat bersahabat dengan Hun Tai Sian Chu. Ditanyakan nama dan siapakah sebenarnya si baju perak itu mengapa ia selalu menggoda dan mempermainkan dirinya membunuh dengan semena-mena. Hun Tai Sian Chu tidak menjawab secara langsung, hanya dikatakan bahwa itu ada sebab lain yang tak dapat diterangkan, Kelak pasti Tian'ih akan paham sendiri. Ditegaskan bahwa si baju perak itu tiada mengandung maksud jahat terhadap dirinya. Hanya godaan dan sepak terjangnya terhadap Tian'ih itu memang rada keterlaluan. Tian'ih tidak percaya diajukan bukti-bukti tentang kematian Kim KHS Sian si pendeta pemabukan itu. Betapa gagah dan jujur serta kesatrianya pendeta itu, tapi toh mengalami ancaman dan permainan si baju perak, akhirnya sampai menceburkan diri ke dalam jurang yang dalam dan mati tanpa dipendam di liang kubur iklayak, apakah dia juga mempunyai dosa? Hun Tai Sian Chu tertawa, katanya, apakah kau tahu kalau dia mempunyai ganjalan hati? Menurut pematku sudah siang-siang dia harus mampus, apakah kau tahu sebabmu sebab akan kematiannya itu? Tian'ih membayangkan adegan yang menggiriskan pada malam itu, katanya dengan gemas, karena takut mendengar suara deburan air terjun sehingga menimbulkan kenangan pahit dan menyedihkan akan pengalamannya pada masa yang lampau. Anak dan istrinya mati di bawah injakan kaki-kaki kuda, sedang gemas suara air terjun itu memang persis benar dengan derap langkah berlaksa kuda yang sedang berlari kencang. Hun Tai Sian Chu sedikit menggileng kepala, katanya, Kim KHS Yan salah, meskipun dah menyesal dan bertobat sebelum ajal, tapi dia masih tidak rela mengemukakan dosa-dosanya yang tercela itu kepadamu. Dari sini dapatlah dimengerti betapa licik orang ini, dia masih mengharap supaya namanya tidak tercela dan harum sepanjang masa. Melihat Tian'ih memandang dirinya dengan sorot keheranan tak mengerti, maka mulailah dia bercerita, banyak tahun yang lalu, dalam kalangan Kang'au muncul seorang kesatria yang gagah perwira, akhirnya dia menikah dan memperoleh seorang putra. Tapi pada usia pertengahan, mendadak sifatnya berubah sangat tercela, dia mengalihkan cintanya menyukai seorang gadis remaja lain, dan gadis remaja itu selalu mengejar dan tergila-gila padanya, malah mendesaknya supaya menceraikan istrinya yang pertama. Akhirnya dia termakan akan bujuk rayu dan maksud keji itu, tapi dia berpikir kalau perceraian bukanlah penyelesaian yang tepat mengingat nama baiknya selama ini, akhirnya pasti perbuatannya yang tidak senonoh ini akan mendapat cercah dan kutukan para sahabat Kang'au, daripada bercerai lebih baik dilenyapkan saja jiwanya supaya perbuatan kotornya tidak diketahui orang lain. Maka dengan kandungan angan-angan yang jahat ini selalu ia mencari kesempatan untuk turun tangan. Pada suatu ketika kesempatan itu tiba juga, didengarnya kabar bahwa pada suatu tempat selalu terjadi kerusuhan huru-hara akan berandal-berandal jahat yang meraja lelah. Maka tentara kerajaan hendak menggerebek sarang-sarang penyamun itu. Dengan sengaja ia membawa anak istrinya ke tempat di mana bala tentara kerajaan bakal lewat di situ. Memang rombongan tentara berkuda lewat seperti ik direncanakan, dia pura-pura berseru kejut dan ketakutan sambil berteriak-teriak dan melarikan diri, saking tergesa-gesa ia seret anaknya itu, di luar dugaan anaknya itu sangat sayang dan tak mau berpisah dengan ibunya, mati-matian ia menggondeli ibunya tidak mau tinggal pergi, dalam sekejap mata saja rombongan tentara berkuda sudah tiba di depan mata, terpaksa orang itu loncat menyikir sendiri, mengandal ginkangnya yang tinggi dengan gampang saja ia lolos dari bahaya. Sebaliknya istri dan anaknya hancur lebur terinjak-injak kaki kuda. Meskipun muslihatnya itu berhasil, tapi tujuannya semula hanya hendak membunuh istrinya saja tidak kira akhirnya anaknya ikut melayang jiwanya. Sejak saat itu, walaupun ia hidup senang tapi suara teriakan seng istri sebelum ajal selalu terkiang di pinggir telinganya, sehingga ia menyesal dan bertobat sampai mati dengan pengalaman yang kau saksikan sendiri. Inilah riwayat hidup Kim KHS Yan dulu, setelah mendengar cerita ini apakah kau masih beranggapan kalau kematiannya itu penasaran? Tian Ih Bung Kam. Kata Hun Tai Sian Chu lagi, yang lain umpamanya Kyo Si Heng Teh, Heksan Xiang Ing, Chin Tiong Sam Hiap, serta si penab rapi Siu Hoa dan Golok Tujuh Bintang Kiusan, dosa mereka sudah bertumpuk-tumpuk dan kematian mereka adalah setimpal. Sebaliknya mereka yang bijaksana dan jujur, umpamanya kau sendiri, N.Y.O. Hawaii Giok serta Li Hang Gi dan Ban Ka Senghut Chi Hau, meskipun terancam bahaya berulang-ulang, tapi sedikit pun tidak mengalami cedera apa-apa. Diam-diam bercekat hati Tian Ih. Sedemikian jelas dan terang analisa Sian Chu ini seperti dia mengalami sendiri. Meskipun tadi dirinya sudah menuturkan semua dengan jelas, tapi juga cukup meragukan, maka segera tanyanya, mohon tanya Sian Chu, mengapa si baju perak berbuat begitu rupa? Apakah tujuan yang sebenarnya? Hun Tai Sian Chu mengerutkan alis, sahutnya lirih, apakah tujuan semua sepak terjangnya itu? Aku sendiri tidak tahu jelas, tapi aku percaya bahwa dia tidak mengandung maksud jahat terhadap kau. Tak tertahan lagi Tian Ih, berkata keras, dia membunuh banyak kawan-kawanku, berulang kali menggoda dan mempermainkan aku dengan Hang Gi, menculik Chiu Hao U sampai tidak keruanparan jejaknya. Dan yang menjengkelkan dia mengambing hitamkan aku menjadi pelarian pemerintah yang mencuri dan membunuh petugas hukum. Apakah ini maksud baiknya?